Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng kuaditya Dan apa kabar kalian semua Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam untungan Tuhan yang ma'asa Kali ini gue gembira lagi hadir buat kalian Untuk membawakan sebuah cerita baru Sebuah cerita horror yang berjudul Rumah Angker Temanku Dimana cerita ini aku dapatkan Dari suba aplikasi yang aku download di play store teman-teman Berjudul Rumah Angker Temanku Dan buat kalian yang baru menemukan Channel ini silahkan klik tombol Subscribe di bawah teman-teman oke Jangan lupa juga nyakit loncengnya agar kalian Dita ketinggalan ketika channel ini upload video baru Dan seperti apakah cerita ini Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sebelum mendengarkan Cerita ini Alangkah lebih baiknya Jika kita membaca pasmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Sepuluh tahun yang lalu Tepatnya saat gua masih duduk di bangku kelas 3 SMP Itu adalah masa liburan satu minggu setelah ujian Seingat gua waktu itu sore Enak-anak lagi bengong Tiba-tiba gua disapa sama tetangga Sekaligus sepupu gua Liburan kemana? Tanya dia Nama sepupu gua ini Udin Nggak kemana-kemana Jawab gua Dan terjadilah obrolan basa-basi Intinya Udin naurin gua buat ikut sama dia Nginap di rumah tengah gua Yang ada di desa Jauh dari tempat tinggal gua Namanya Yuda Gua mikir Dan dia bersikeras buat ngeyakinin Skip-skip Gua dapat info Ada 3 anak lagi yang gabung Jadi totalnya ada 6 orang Gua pikir seru kan Karena rame Dan lomba juga bisa liburan di desa Gua nggak pernah mikir macam-macam Jadi akhirnya gua ikut Berangkatlah kita keesokan harinya Sebelumnya Gua nggak pernah ke rumah Yuda yang ada di desa Dan kayaknya Cuma gua yang belum pernah ke sana Lama perjalanan sekitar 2 jam Karena desanya sendiri masih satu kota sama gua Sebut saja kota M Skip-skip Sampailah di sana Dan waktu pertama kali lihat rumahnya Normal Normal adalah hal pertama yang gua rasain Karena jujur Walaupun gua nggak bilang gua nggak istimewa Tapi gua sangat sensitif Gua perhatiin rumahnya Yuda Nggak jauh beda dari rumah biasa Samping kiri kanan rumah tetangga Dan rame Tapi ternyata gua salah besar Karena kita nyampakan siang Jadi kita berberes perbekalan buat nginep 2 hari Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan Kami sepakat main game sebelum asan suhur berkumandang Yuda si pemilik rumah cuma berpesan satu Jangan buka pintu dapur Waktu itu gua masih belum berpikir macam-macam Oke Kita akhirnya main game Kami bergantian main Dan tanpa sadar waktu berlalu cepat Dan gua yang sadar bilang Udah mau zuhur nih Tapi dasarnya pocah-pocah semprul Mereka malah makin asik main game Sampai akhirnya Ini pertama kalinya Gua ngerasa ada yang aneh di rumah ini TV yang kita pakai buat main game Tiba-tiba mati Padahal kondisi lagu di kamarnya lah Gua sama yang lain cuma saling lihat Satu sama lain Kemudian hitungan ketiga Kita semua kompak lari keluar rumah Walaupun sebele Tapi jantung gua deg-degan Gua lihat mata teman-teman gua juga masih panik Dan mereka saling bergumam satu sama lain Tapi Cuma gua yang kayaknya gak ngerti Apa yang mereka coba omongin Sialnya Gua belum curiga Kita balik ke rumah setelah tenang Dan saling nyakinin Kalau itu cuma kebetulan belaka Termasuk yang punya rumah si Yuda Yang larinya Paling keceng tadi Kita berhenti main game Dan memutuskan untuk tidur siang Sampai menjelang sore Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut Sampai akhirnya Setelah malam tiba Hal yang seharusnya gua tahu Kalau ternyata Ada yang disembunyikan dari rumah itu Semua anak utama-tama mandi Dan gua kebahagiaan mandi paling akhir Tepatnya sebelum asan mahrib Sebelum gua lanjut ceritanya Gua mau kasih tahu Siapa saja nama teman-teman gua ini Yang pertama ada Udin Yuda Jali Andri Dayat Dan gua sendiri Semperunasan mahrib Angit udah mulai gelap Dan gua pergi ke kamar mandi Sedikit yang pasti lu pada tahu Rumah ini terlihat Seperti rumah biasa Dari depan Tapi dari keseluruhan rumah Cuma dapur dan kamar mandi Yang dibiarkan tetap kuno Jadi temboknya dari bambu Selain itu Dapurnya masih beralaskan tanah Dan kamar mandinya Masih menggunakan sumur Setelah gua pikir-pikir Sedari gua tiba di rumah ini Baru gua sadar Gua belum melihat sama sekali Dapur dan kamar mandinya Setelah dikasih tahu Dimana lokasinya Yang ternyata Dapur dan kamar mandi Ada di area yang sama Gua pun pergi Tepat setelah gua buka pintu Yang meluju dapur Lalu kamar mandi Gua ingat Karena ditapur yang super gede Lengkap dengan tungku kayu bakar Dan sebuah ranjang kosong Gua coba mikir positif Karena emang gak aneh Ada ranjang ditapur Karena rumah nenek gua sendiri Juga seperti itu Disini gua baru sadar Ada pintu di dekat almari Di ujung ruangan Dan gua sadar Itu pintu yang diomongin Yuda Pintunya kelihatan aneh Ya sengaja di cancel sama almari Dan kalau dilihat Pintunya mengarah ke halaman belakang Yang gua sendiri gak tahu Apa yang ada disana Kamar mandinya disebelah kiri tapur Satu hal yang gua ingat Suasana ditapur itu Bener-bener bikin perasaan gua aneh Ini pertama kalinya Kesensitifisan gua main Ada perasaan yang paling gua benci Ketika badan gua yang aneh Tiba-tiba berasa lemes Tapi gua coba berpikir positif Karena gua tahu Disini pasti ada Dan gua gak mau musim mereka Tapi kayaknya gua salah besar Gua mandi di sumur Walaupun perasaan was-was dan gak enak Kayak semacam ada yang ngeliatin Tapi gua gak tahu dari mana Setelah selesai mandi Gua keluar dari kamar mandi Dan petapak kakaknya gua Waktu liat ke arah yang kosong Kali ini Ada yang tidur di atasnya Gak ada yang bisa gua ucapin Waktu liat itu Wujudnya nenek-nenek tua Berambut putih panjang Dengan kebaya Dan dia ngeliat ke arah gua Tepat ke arah gua Dia cuma lihat sambil tiduran Di atas ranjang itu Makanya ngikutin Kemana gua jalan Yang paling serem Dia cuma tersenyum Jantung gua tuh gak karuan Gua yakin dia bukan manusia Tapi gua coba mastiin Dan langsung tanya Yang gak punya rumah Yaitu si Yuda Ketemulah gua sama si Yuda Yang lagi sendiri di ruang tamu Lagi baca-baca komik Gua bilang Kok lu gak bilang Kalau tanda-tanda lu disini Katanya rumahnya kosong Dia ngeliat ke gua Kayak ada rasa heran Terus bilang Kosong kok Kan bokap kesini baru besok Oke Kata gua dalam hati Teks Bukan manusia yang gua lihat tadi Yuda tanya lagi Apa maksudnya gua bilang ada neneknya Dan dia bilang Dan dia nyeritain Kalau nenek kakeknya Sudah lama meninggal Gua cuma istifar Dan coba ngelupain Senyum manis nenek-nenek itu Tapi kayaknya Gak mungkin Karena Setelah kejadian itu Kepekaan gua Mendadak meningkat Berkali-kali lipat Yuda pergi Nenggalin gua sendiri Di ruang tamu Sementara gua sendiri Dengar sesuatu Yang datangnya dari luar Tepatnya pohon jambu Depan rumah Sebelumnya Gua gak merasakan apapun Sama pohon jambu itu Tapi Kali ini berbeda Gua mendekat Ke jendela rumah Dan mengamati Apa yang ada di sana Dan gak ada apa-apa Cuma halaman kosong Tapi sialnya Suara itu Masih kedengeran Suara Sepertinya Sedang tertawa Tipis Nyaris Pelan sekali Suaranya Dan apesnya Mata gua bergerak Ngelihat Ke atas pohon jambu Gua cuma diem Sepersikian detik Sebelum sadar Ada Mbak-mbak Baju putih Sedang duduk Santai Di salah satu Dahan pohon jambu Matanya Fokus Ke mata gua Dia kayak tau Kalo gua ngeliatin dia Dari balik jendela Ruang tamu Gua tak bisa Ngungkapin Seperapa jebol Jatuh gua Berdetak waktu itu Gua pergi dari sana Dan gua gabung Sama yang lainnya Yaitu Di ruang tengah Mereka Masih asik Main game Waktu itu PS2 Masih jadi Barang mewah Dan cuma Yudai yang kebetulan punya Jadi Mereka gak ada Yang-yang-yang-yang main itu Gua gabung Tapi gua gak cerita apapun Gua berusaha gak cerita apapun Selain gua gak mau Bikin panik yang lain Gua juga ngerasa Gak etis ceritanya Begituan Di saat gua datang kesini Sebagai tamu Ya Tamu yang sedang disambut Para penghuni-nya Gua duduk Nunggu giliran Tapi Manda serang Gak ada yang mau kandian Akhirnya Gua melipir Ke kamar tidur Kamarnya Bisa dicangkau Ke ruang tengah Dan sengaja Pintunya gak Gua tutup Tapi sebelumnya Gua udah pinjem HP sama Yuda HP adalah Pakar yang sangat-sangat Mewah saat itu Gua udah atik Kesih HPnya Ada beberapa lagu Tapi Gua malah fokus Ke beberapa video Gua yakin Buat kalian Masa SMP Adalah Masa paling indah Karena kita pengen sebatau Termasuk video-video 3GP Yang lagi booming dulu Gua puter video Dan menikmati adegan-peradegan Sampai gua sadar Hal yang seharusnya Gak gua lakuin adalah Sendirian Gua ngerasa Seseorang Seperti pernafas Di tengok gua Waktu itu Gua di atas tempat tidur Dan posisinya Bisa melihat Anak-anak main PS Jadi seharusnya Mereka juga bisa lihat gua kan Video masih diputar Dan gua berusaha ngelirik Apa yang ada di belakang gua Dan gua bisa lihat Nenek yang gua lihat di tapur tadi Sekarang ada di belakang gua Masih tersenyum Memperhatikan gua Ini adalah momen menakutkan Dimana lu lihat setan Dalam kondisi lu lagi nonton 3GP Senyumnya gak cuma mengerikan Tapi berasa ngeledek Tetep aja Kalau kalian bayangin Di posisi gua Ketakutan gak bisa disembunyiin Akhirnya gua cuma diem Sambil ngelihatin dia Sementara video terus berputar Sampai akhirnya selesai Gak ada rasa syukur Yang bisa ku ucapin Ketika Yuta masuk Dan negeru gua Sumpah Untuk kali pertama Gua bersyukur punya temen Yuta Yang tahu kapan harus datang Di saat dibodohkan Gua ngelihir lagi Apa yang ada di sebelah gua Dan malu itu Sudah tidak ada Gua lecah dong Tapi semuanya Baru dimulai Dari sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya